Assalamualaikum, ya guys di video kali ini saya Faisal Vip akan sharing bagaimana cara untuk mengunci aplikasi di HP Vivo Y22, Y35, Y33T, Y21T, dan Vivo T1 Oke guys langsung aja kita ke tutorialnya, jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini Nah guys nanti kita juga bisa mengaktifkan ya, jadi kita bisa membuka kunci aplikasinya dengan pengenalan wajah maupun sidik jari Nah disini saya akan contohkan saya akan mengunci aplikasi whatsapp maupun aplikasi instagram Aplikasi whatsapp dan aplikasi instagram Oke pertama silahkan kita masuk ke menu pengaturan pada HP Vivo kita Nah setelah kita masuk ke menu pengaturan selanjutnya silahkan kita masuk ke bagian menu keamanan Nah setelah kita masuk ke menu keamanan selanjutnya silahkan kita masuk ke bagian menu privacy dan inskripsi aplikasi Nah disini kita harus membuat dahulu kata sandi privacy kita Nah disini ada opsi kata sandinya Nah ada 3 opsi saya akan coba yang pola aja Nah disini kita jangan sampai lupa ya guys sandi privacy kita Nah disini verifikasikan Nah disini ada atur pertanyaan keamanan gunanya untuk memulihkan sandi privacy apabila kita lupa Nah disini kita bisa mengganti namanya atau pertanyaan keamanannya Nah disini saya akan contohkan saya akan mengisi pertanyaan keamanan yang kedua Yang pertama ini selanjutnya pertanyaan keamanan yang kedua Selanjutnya kita klik selesai Nah sekarang kita sudah berhasil membuat sandi privacy selanjutnya kita masuk ke bagian menu inskripsi aplikasi Nah disini kita silahkan pilih ya aplikasi apa aja yang ingin kita kunci Nah seperti ini saya contohkan Nah disini terdapat settingan waktu penguncian aplikasi Nah disini ada 3 opsi ya waktu penguncian aplikasi Disini saya akan memilih yang opsi kedua aja ini guys Nah ini opsi kedua ini setelah layar terkunci atau aplikasi ditutup Nah jadi apabila kalian keluar dari aplikasi itu dia aplikasinya langsung terkunci kembali Kalau kalian memilih yang opsi ketiga 1 menit setelah layar terkunci atau aplikasi ditutup Nah jadi aplikasi itu terkunci lagi setelah kalian 1 menit keluar dari aplikasi itu Atau 1 menit setelah layar hp kalian terkunci gitu guys Nah jadi saya lebih memilih yang opsi kedua Oke sekarang waktunya kita uji coba ya Nah disini kita kembali dahulu Nah jadi buat kalian yang ingin bisa juga membuka kunci aplikasi ya dengan sidik jari maupun pengenalan wajah Nah di bagian menu keamanan ini disini kita masuk Nah disini kita masuk ke bagian sidik jari Nah buat kalian yang belum membuat sidik jari silahkan kalian buat dahulu ya Nah jadi di bagian opsi privacy dan inskripsi aplikasinya kita aktifkan Nah ini sandi privacy kita kita masukkan Nah disini kita kembali Nah selanjutnya di bagian wajah Nah buat kalian yang belum menambahkan pengenalan wajah kalian tambahkan dahulu Selanjutnya di bagian opsi privacy dan inskripsi aplikasi kita aktifkan Nah seperti ini guys Sekarang waktunya kita uji coba ya Yang pertama saya akan coba membuka aplikasinya dengan pola dahulu ya guys Disini saya tutup pengenalan wajahnya Saya gunakan pola ataupun sandi Nah seperti itu Nah itu untuk opsi yang pertama Selanjutnya opsi kedua menggunakan pengenalan wajah Kita tinggal klik aja ya aplikasinya Nah seperti ini Nah dia langsung terbuka guys disini saya contohkan lagi Nah seperti itu guys Selanjutnya dengan sidik jari akan saya contohkan Disini saya tutup pengenalan wajahnya Nah disini kita tinggal sentuh aja sidik jari pada hape kita Nah seperti itu Oke guys semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semuanya Jangan lupa juga untuk klik like di video ini Dan klik subscribe di channel ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya